Maestro dan guru dunia, yang tentunya masing-masing punya karakter yang berbeda, punya strategi, trik yang berbeda. Jika kita tidak punya balans, kita tidak bisa berjaya baik. Jadi, semua orang bisa melatakan balans tanpa berjaya di monta. Anda bisa melatakan balans di tempat, di tempat, di tempat. Jadi, kita harus belajar bagaimana cara menggunakan tur untuk membantu kita sendiri. Sekarang, sekarang saya melatakan balans dengan satu balans. Anda bisa melatakan balans. Jadi, Anda bisa mulakan dengan besar balans, atau satu bola, atau satu obstacle. Dan, ketika Anda memiliki kontrol, Anda bisa melatakan lebih kecil. Perkara, apa-apa, apa-apa yang di tempat, Anda bisa melatakan balans. Jadi, kita bisa mulakan. Ini, teman-teman, yang dia mau ngajakan. Pertama adalah basic. Basic. Halo? Halo? Ya, basic-nya adalah balans. Seperti, jadi. Halo? Ya, basic-nya adalah balans. jadi balansnya ini ya esisnya adalah keseimbangan yang dia coba praktekkan saat ini adalah dia berdiri cuma menyederkan satu roda dimana roda tersebut dekat sekali, tipis sekali dengan langsung dari sini posisinya dia bisa mengimbangkan keseimbangan jadi tolong dicari tempat dimana kita bisa berdiri tanpa harus menurunkan kaki demikian oke, so the first exercise is this one, you take a big rock you make balance once you are able to maintain the bike straight and don't put the fish in the ground then you can move and find another spot with some other or start or little bumpy where you can use for hold the front direction it's very important the front direction not straight always like this because more surface is touching the ground oke jadi mic-nya ini mari kita masih jalan maju-maju-maju aja maju-maju aja maju-maju aja jadi yang diapakkan adalah cari belat dan cari tempat dimana panannya itu agak agak bumpy agak dan selalu menaruh stun ini agak ke diri atau ke kanan pastikan lebih banyak bukan penyentuh tanah dan selalu diketahui dia terdiri terdiri seperti ini tanpa penyentuh tanah dimana kakinya satu kematan jadi kakinya satu kematan tapi dia masih bisa meres terima kasih dari batam mana dari batam mana batam mana batam penyentuh tanah oke so ya please give space ya sedikit mundur ya terutama yang bukan peserta harap mundur dulu ya biar peserta yang tidak semromong oke give space please ini kakinya patah tapi mas coba jangan disitu ya mas silahkan mas straight and we release the glass until I feel the pressure to like now I don't have pressure so I don't have balance so I will start the bike release the glass and the bike will make pressure so this not happen oke sekarang posisi seperti ini motornya ini gak ada tekanan jadi dia akan coba hidupkan motornya supaya dia dapat tekanan sehingga dia bisa mendapatkan keseiman dari kinerja suspensi ayo ayo udah iya luar biasa ya 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 di con si nah ya 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 Dan dia juga pake mem ke depan. Oke, dan kita bisa belajar untuk ke depan. Setelah ini, kita bisa belajar untuk ke depan. Dan belajar di depan yang berbeda. Di tengah, di bawah, di atas, di atas, bahkan di atas yang berbeda. Oke. Dan ini akan kita belajar ke depan. Bisa nyari, naik ke atas, dan segala macam. Oke. 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 Ya. Agak direknya dikit. Lihat kiri atas dari suspensi. Lihat ropliknya, ropliknya selalu ditekan sama dia, gak di lepas. Lihat juga remnya, remnya juga gak di lepas. Dan jari-jarinya itu hanya satu. One finger on the left, one finger on the right. Ya, as you can see, when I, when my bike try to cross me in the right side, I use the left one to make the balance, the compensation. Oke. And if the bike go left, you stand the right. Oke. Pakai kakinya. Kanan kiri untuk menciptakan keseimbangan. Jadi ada kompensasi dari keseimbangan. Kalau dia motor membawa dia ke kiri, dia angkat kaki kanan. Kalau motor membawa dia ke kanan, dia angkat. Oke. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Nah, kiri. Lihat tangannya ya. Jangan kasiimbangannya aja. Tapi lihat tangannya, badannya semuanya. Menatikan tangannya. Jarinya. Posisi mantannya, posisi badannya. Nah, kiri. Ingat, jangan lakukan ini. Jarinya patah satu. Masih tetap semuanya. Oke. Now, we can practice also. Standing up. Oke. Dia berdiri tanpa engine. Tapi tetap rempannya dilupin sama dia. Oke. Cepuk tanah. Oke. God Maria Rollins. Bundar, bundar, bundar. Bundar, bundar. Get back, get back, get back. Malibuiblek. uni sواian jeni. Kenny. He's on a the palTERI. Is a mok clips. Okay. He's very important to learn this, because most of the riders use the rear aparece of mine. And a wall like this, so when you go by the mountain it's very easy to damage the knee because this lie like this. one row or one tree or something, so it's important to move the feet always, so we do like this nih, jadi yang sebelah kanan, sebelah kiri kalo gak ngelihat dia tadi perhatikan kaki kanannya, kaki itu usahakan ditutup, jadi jangan dibuka, takutnya kalo ada apa-apa kena batu dan ranting dia akan terbuka kakinya Ini juga satu hal penting, kita memiliki suspensi kereta, kita memiliki bagian ini, kita memiliki kaki, dan kita memiliki ankel, oke? Jika kita memiliki kaki di depan, kita tidak bisa memiliki ankel, tapi jika kita seperti ini, kita memiliki suspensi lagi, jadi ketika kita berkaitan, semua kaki terlalu jatuh dan lebih berlaku, oke? Jadi perlu diperhatikan, kita punya suspensi, halo, 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 ya, halo, ya, halo, ya, jadi kita, disini ada, Ada suspensi, ada pinggang, ada kaki, dan ada ankel, tolong gunakan semua badan yang itu untuk menciptakan keseimbangan, oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, jadi yang ditanyakan Pak Dokter, kalau kita belajar keseimbangan, apakah kita harus buka kaki atau dikempit? Jawabannya Mario tetap terbuka supaya bisa dapat terbalans dan lebih rileks, jadi gak usah dikempit, oke? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan, akan terlalu lama untuk pelatihan jualan setiap pagi. Tidak bergantung dari orang tersebut, ada beberapa orang, cuma 5 menit saja sudah dapat, ada juga yang perlu berhari-hari. Jadi, dia 5 menit per hari itu lebih baik. Ya. Oke, next one, we go to the obstacles, Okay, the level will help us, I'm going to do the second exercise. Ya. Abis ini dia akan berjumpa ke atas kiri. Ya. Silahkan, eh, kasih... Setelah mau saya dapatkan peta, saya akan berjumpa ke atas kiri sejati-tar. Soalnya di sini, saya akan berjumpa ke atas kiri ini. Masa di sini, saya akan berjumpa. Saya sering tadi, menurut saya. ada hoses di clutch apa yang terjadi, kita lakukan seperti ini hoses di clutch hoses di clutch hoses di clutch jadi yang dia mau sampaikan adalah semua dikontrol sama clutch sama kopling karena kopling itu adalah jadi begitu kita lepas dia akan lepas, kalau kita nahan dia akan nahan jadi kontrol dari kopling adalah tentunya kita akan mengambil gambar tahu akibat keseluruh pasi ayah jika saat ini tidak dikembang karenaителя minha sudah ada bert possibilities kegelirid operasi selamat menikmati 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 jadi dari kontrol kopling ini kita bisa atur traksi yang datar dia bisa ngasih tau kita butuh apakah kontrol dari kopling tersebut kita bisa atur traksi 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 kita atur traksi kita bisa 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 atur traksi oke 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 ok oke oke, dia mau liat oke, oke menyentuh rock ataupun batu itu bagus? oke oke beri poin rock 10 6 6 oh oke 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 ya, karena berbicara tinggi dia tidak bisa mencari dengan berbicara karena dia bisa melakukan ini dia memiliki balance jadi untuk dia setara satu berbicara di atas dan yang lain dan di atas dari belakang selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih